hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam kesempatan ini saya akan sampaikan tutorial yang sebuah tutorial tentang memilih tanduk yang bagus untuk membuat busur berawa dari keluhannya saya ketika membeli tanduk agak susah untuk menjelaskan kepada penjual tanduk seperti apa yang saya inginkan adegan membuat tutorial seperti ini mungkin ketika kita membeli tanduk tidak harus repot-repot menjelaskan lagi karena memang kalau di waktu atau misalkan dicat itu agak susah ya untuk menjelaskan mungkin dengan sebuah tutorial akan lebih dapat dipahami untuk para penjual tanduk dan juga bagi teman-teman yang ingin mencari tanduk dengan spek yang bagus untuk busur ya Oke yang pertama disini ada saya tuliskan ada lima yang minimal mungkin yang minimal ada lima kriteria untuk memilih tanduk yang bagus untuk membuat busur ya yang pertama kita kasih tahu kan kepada penjual tanduk itu kita minta tanduk yang ini saya punya contoh tanduk yang sudah saya potong ya apa kita minta kepada penjual tanduk itu yang lurus ya dalam artian lurus ini bukan lurus seperti apa siapa ya lurus ya lurus kayak gini ini gitu tapi yang dimaksud lurus itu adalah seperti ini ini kan bengkok nih ke atas tapi yang saya maksud lurus itu adalah posisi punggungan ini nah bagian sini punggungan ini ininya lurus nah ini seperti ini lurus jadi tidak ada dia apa bengkok ke kanan atau bengkok ke kiri misalkan saya contoh ada yang ini ada bagian ujung itu bengkok ke kiri ya otomatis dengan tanduk yang seperti ini untuk membuat busur pasti akan bagian yang belok itu akan kita potong dan kalau kita potong pasti oja takut stripnya akan semakin pendek dan walaupun begitu harga itu tetap dihitung yang bengkoknya itu tetap dihitung tetap diukur sama penjual itu walaupun bengkok itu makanya kita kalau bisa ya minta yang lurus ya supaya tidak kebuang gitu yang pertama itu tadi adalah yang lurus ya posisi punggungannya ini saya katakan punggungannya ya punggungan ini adalah lurus ya tidak boleh tidak boleh belok kanan atau ke kiri ini adalah harga mati ya tidak boleh ke kanan tidak boleh ke kiri karena kalau belok kanan kiri ya itu resikonya kita banyak motong ya dan harga tetap dihitung ya jadi kalau bisa dari awal kita minta pada penjual itu yang lurus ya Nah ini setelah saya potong posisinya seperti ini nah ini adalah tanduk yang betina ya betina karena betina itu dia padatannya panjang nah seperti ini kemudian yang kedua kita cari yang tidak miring ya posisi yang bagian yang tidak miring bagian yang tidak miring yang mananya nah yang sering kita masalah itu ketika buat strip tanduk itu bagian punggungan ini bagian punggungan ini itu ada yang miring gini ya ada nata luk itu bagian punggungan ininya miring seperti ini tidak datar seperti ini tidak begini datar ya tapi dia agak-agak miring ini nah ini kalau yang miring seperti ini kita memang agak repot ya terutama untuk pusur natural ya bawaannya itu twist kalau yang miring seperti itu Nah itu yang kedua ya kemudian yang ketiga kita dimaksimalkan sedikit lekukan ya maksudnya lakukan di bagian punggungannya saya kasih contoh menaik tadi nah mungkin nah seperti ini ya nah ini lekukan-lekukannya dalam ya sekitar setengah centian lah nah lakukan-lekukan seperti ini kadang ketika membuat strip itu ada jadi masalah juga kalau misalkan bagian tanduknya udah tipis dikasih lakukan seperti ini udah habis kita ngeke bagian stripnya jadi bagian yang kita dapat cuman 2 milian lah itu juga masih tetap kelihatan bagian ketika finishing itu ada sedikit apa permukaan yang kasarnya itu masih belum hilang kalau kita habiskan juga sangat tipis sekali ya dan itu kalau terlalu tipis tidak bagus ya buat membuat busur ya Nah jadi yang ke tiga ini lekukannya dimaksimalkan apa sehalus mungkin ya walaupun enggak ada mungkin yang halus ya jarang tapi enggak begitu dalam seperti ini minimal seperti ini ya seperti ini ya atau misalkan kalau ada pun lekukan yang dalam seperti ini kita cek aja pastikan misalkan kalau ketebalannya dari sini tebal dimungkinkan ke atasnya juga mungkin lebih tebal ada masalah tapi pilihan pertama itu tetap diutamakan dihindari untuk yang lekukan panjang seperti ini kemudian yang ke-4 itu dicari yang betina ya dicari tanduk yang betina karena yang betina itu lebih disukai ya bener nggak yang betina ini contohnya nah minta nanti ke penjualnya minta yang betina walaupun yang tanduk betina itu harganya memang lebih lebih mahal ya lebih mahal daripada yang jantan karena yang betina itu padatannya dia lebih lebih panjang ciri tanduk yang betina itu kemudian dia itu badannya kecil ya tanduknya kecil enggak enggak besar kayak gini nah ini besar-besar seperti ini jantan kotak-kotak misalnya jantan kalau betina itu apa padatannya panjang ini seperti ini ini setelah setelah kita potong bagian padatannya itu panjang dan bagus buat strip ya datar seperti ini kalau misalkan kita memilihnya yang jantan kalau yang jantan itu nanti hasilnya seperti ini ada kita lekukan bagian dalamnya nah ini lekukan seperti ini sangat menyusahkan kita untuk membuat strip otomatis untuk mendapatkan apa strip yang datar ini kita papas habis dan pastinya akan dapatnya lebarnya sedikit ya karena kita papas ya Nah kalau untuk busur mungkin untuk busur natural ya untuk yang organik kemungkinan ini masih bisa yang seperti ini dengarkan ada kita ada sistem dropping cekung-cembung ya tapi kalau misalkan untuk hybrid kita tetap harus datar dan ini tidak bisa kita luruskan dengan pemanasan karena membuat strip itu diusahakan tidak banyak menggunakan pemanasan karena tanduk itu seperti yang kita ketahui kalau banyak pemanasan dia akan mudah retak mudah retak cepat retak jadi usahakan kita dapat tanduk yang bagus yang sesuai kriteria dan kita buat strip secara alami aja tanpa melakukan pemanasan semaksimal mungkin tidak melakukan pemanasan gitu ya walaupun ya misalkan contoh untuk tanduk domba tidak bisa kita langsung apa proses seperti ini langsung jadi strip enggak pasti akan melakukan perebusan tapi yaitu darurat ya harus dilakukan kalau tidak ya tidak akan lurus ya kalau tanduk domba kalau jana tanduk kerbau walaupun tanpa pemanasan bisa ini langsung bisa jadi strip ya tanpa melakukan pemanasan nah kemudian yang terakhir ya yang terakhir Oh iya tadi yang jantan nah yang jantan itu bisa digunakan sebenarnya untuk membuat busur tapi emang harus yang carinya yang besar ya carinya yang besar kalau jantan harus cari yang besar minimal itu 65 udah bagus ya 65 cm yang jantan itu bagus kalau busur yang panjang tapi kalau misalkan untuk busur-busur yang kecil misalkan panjang 100 cm ya masih bisa gunakan yang 50 cm yang tanduk 50 cm masih bisa kita gunakan karena ukuran kecil itu yang jantan masih bisa digunakan tapi misalkan kalau kita bikin busur limnya lebar maka itu akan susah ya dengan tanduk yang jantan kecuali memang dapat jantannya yang gede nah permukaan bagian ininya biasanya jantan itu bagian sini ini kotak ya seperti ini lebar bagian bagian sininya jantan ini gede kotak bagian sininya lebar datar kalau mau pakai yang jantan nyari yang gede yang seperti ini ini kemungkinan masih bisa kita gunakan untuk busur-busur gede ya kalau yang pendek-pendek ya mungkin enggak bisa kalau untuk busur yang panjangnya kalau tanduk yang kita gunakan itu panjangnya minimal untuk ke apa busur yang paling pendek itu 100 cm butuh tanduk strip sekitar 45 cm ya sekitar 50 cm itu paling pendek ya panjangnya total 50 cm dengan kriteria yang telah disebutkan tadi ya tadi baru empat ya empat kriteria kemudian yang kelima kriteria yang kelima adalah harganya yang yang bersahabat tentunya ya harga yang bersahabat bersaing jadi tidak terlalu mahal kalau bisa Hai lebih murah lebih bagus ya walaupun ya disesuaikan saja ya Nah seperti itu ya ada lima ya minimal lima kriteria yang pertama harus lurus yang terbuat tidak miring kemudian tidak ada lekukan yang dalam kemudian yang yang keempat apa tanduknya yang betina kemudian yang kelima harganya juga bisa bersahabat ya Nah itu apa kriteria tanduk yang kita butuhkan yang untuk para pembuat busur mode pada teman-teman yang menjual tanduk mungkin bisa dipahami kriteria tanduk yang kita butuhkan disiapkan saja dipisahkan ya tanduk-tanduk yang telah saya sebutkan tadi kriteriannya Nah itu mungkin bisa ditawarkan kepada para pembuat busur ya jadi untuk melebarkan sayap penjual tanduk bukan hanya kepada penjual golok ya penjual golok atau penjual apa kerajinan tapi untuk membuat busur juga ya Nah itu ya mudah-mudahan dapat dipahami untuk para bakul tanduk ya dan mungkin mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang lagi mencari tanduk untuk spek busur ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video yang sederhana ini mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh like and subscribe selamat menikmati